Hai selamat datang semua teman-teman dimana pun berada saya Fahmi untuk presiden mahasiswa kekuatan internasional pria 2020 dan presiden rektor Indonesia Future Ideas itu menghubung kepada seluruh rekan-rekaning sekalian untuk subscribe channel youtube like share seluruh video yang ada dan ikuti karena kita akan menemukan beragam informasi beragam pengetahuan baru yang ada yang disediakan oleh channel Fasaran Barat jangan lupa subscribe share dan like terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lihat bahwa kenapa sih covid itu datangnya cuma di momentum-momentum iya besar umat islam iya betul nah ternyata ini nah ternyata ini kalau hasil gajian secara Ecopol kita memandang bahwa ternyata ini hal ini cuma jualan obrolan jumat mubarak nah soal banyak orang yang sudah dijadikan itu kita benar contohnya jadi hidupnya itu inilah obrolan jumat mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Al-Fatihah 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 yang mungkin kita tidak harapkan itu mudah-mudahan tidak terjadi di bulan roboton nanti sementara mungkin akan dikupas oleh KIAI kita yang akan hadir tapi kalau pertanyaan dari Bung Dinditolatidore Omikron itu Covid versi terbaru pecahan dari yang sekarang ada apa nih bernama Delta Bung Dinditolatidore mungkin bisa ditambahkan oleh Adinda silahkan mending langsung saja saya coba untuk maafkanin soal persoalan ini jadi soalnya dengan kemarin alhamdulillah 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 ini ya sini ya berapa sih itu nah sumbernya berapa ya nah sumber ini sekarang ada ada dua yang satu dalam perjalanan KIAI Yusuf Nasrola ya yang hadir sekarang ini ada KIAI dua orang lagi ada KIAI orang-orang lagi ini tujukan nanti semua siapa saja jawab saja ya boleh-boleh silahkan tadi kan Bung Dinditolatidore Corona itu terbaru itu Omikron tadi Bung Aikal bilang dia itu Papa soalnya dia datang pertama kan DITI MAMA TAREDA Corona itu DITI MAMA ini DITI PAPA MULAH-MULAHAN yang akan datang ada DITI CELAGI artinya begini Bung Aikal siap ini semua vaksin ini kan Bung Drog kemarin Indonesia ini kan di miliaran atau triliun ya kebiayanya terus tempaksakan vaksin mulai dari DITI MAMA 11 tahun sampai dia ke atas sampai dia 60 lebih kan kalau dulu-dulu itu kan kita punya besi dokter itu penyakit dia mewabah begini itu penemuan itu di Indonesia lebih cepat dapat DITI ANTI tapi rupanya kali ini lambat dan Indonesia tidak bergerak dia punya dokter dia banyak dia punya ahli banyak tapi Indonesia punya penyakitnya tidak ada akhirnya menjadi masalah terus semua dari luar semua jadi paling bagus kalau dari luar semua vaksin kamu atau kamu itu dia kurang begitu ini barangkali kita punya kiai-kiai dengan bapak-bapak badan sara dan itu selesai salat subuh salat maghrib tolong ada doa terus ada berjalan-berjalan neroni di kelurahan-kelurahan masing-masing supaya tolong itu bahalah supaya tapi ini penyakit ini kan didekankan oleh dalam suasa atau yang Tuhan begitu jadi kalau obat-obat yang sanggi yang menilitu pun dia terlalu mantan ya kita pakai itu supaya jangan cuma selesai maghrib dan pakai banyak badan sekali-sekali berjalan tawasin kampung juga dan sekali-sekali begitu siap ini kan bagaimana tertau dia mengganggu sampai dengan malaga di setelah hal ini dan sementara begitu salam alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh ini kerisauan dari Pak Yassin di Mangga 2 bahwa perlu kita ketahui para pendengar semua dimanapun anda berada setiap suasana dan keadaan semua itu sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala penyakit itu datang daripada Allah Allah yang mengontor seluruh penyakit-penyakit yang ada apabila Allah berkendak penyakit itu akan datang apabila Allah berkendak juga penyakit itu tidak akan datang Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu jadi para pendengar dimanapun anda berada kita berdoa makanya kita harus hadirkan toko agama hadirkan toko pemuda dan lain sebagainya untuk sama-sama mari kita merebuk bagaimana agar persoalan atau permasalahan kita bisa selesaikan bersama mungkin ada penanya juga yang masuk kita belum ke pengantar tapi sudah banyak penanya yang masuk kita terima dulu halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh ya dengan siapa dengan Khalid Khalid oh Khalid dimana nih pak Pak Khalid Khalid di Ngadi Al-Maliki Allah Pak Khalid di Ngadi Al-Maliki sehat Pak Khalid Alhamdulillah Alhamdulillah terima kasih telah bergamun di Jumat Mubarak Pak Khalid ya sampaikan salam saya kepada Al-Ustadz Bola Namak Rulai insya Allah mudah-mudahan beliau sehat selalu ya 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 terima kasih Pak Khalid mungkin ada pertanyaan dari Pak Khalid silahkan iya ini saran saya mengenai dengan Omikron ini segala sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia ini apabila perbuatannya yang jelek maka akan turun kemurkaan dari Allah subhanahu wa sallam seperti virus dan lain-lain maka untuk menghadapi ini kita harus merubah diri kita ya dalam arti menjaga amalan-amalan kemudian seraturan kepada saudara-saudara kita dan juga kita berisla diri betul diselai diri dalam arti ini kan sesuatu suasana dan keadaan ini kalau kita ikut dengan orang-orang terdahulu seperti sahabat ya amalan-amalan mereka maka kita ini akan selamat betul jadi segala sesuatu ini kembali dari diri kita sendiri maka kita berbanyak amalan insyaAllah Allah subhanahu wa sallam Allah subhanahu wa sallam akan angkat di virus insyaAllah amin amin ya rabbal alamin saya saran saya kita tingkatkan aman ibadah kita insyaAllah dan jangan lupa kalau bisa ada waktu luangkan waktu untuk kita berdakwah selatuh rahmi dari rumah-rumah insyaAllah insyaAllah terima kasih Pak Khalid waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Khalid di Al-Maliki Ngade benar-benar sarannya didengarkan oleh seluruh para pendengar di provinsi Maluk Utara bahkan di luar Maluk Utara juga ada pendengarnya di Jumat Mubarak ini saya persilahkan kepada Adinda Muhammad Zulfahmi terlebih dahulu untuk memberikan tadi pengantar sempat terputus karena banyaknya penelpon yang masuk silahkan dilanjutkan memang sangat trending saya topik ini iya betul ketika diangkat ke media sosial banyak sekali yang dan yang hal pertama yang dikatakan adalah yang diwanti-wanti oleh teman-teman adalah Resma dihati-hati ngomongnya dikawang-ngomongnya isinya begitu menarik jadi mata-mata kita kita mau ngomong soal virus dulu Pak Ekel jadi Corona ini sebenarnya sudah ada sejak lama dalam penamaannya sendiri yang kemudian itu digarap oleh para ahli yang kemudian ditulis lebih jelas secara penumuan oleh Trevor Benford bahwa itu berkembang secara evolusi jadi dia berevolusi secara terus menerus dan dia pada ujungnya Omicron ini merupakan satu evolusi baru yang belum diketahui dari jenis mana dia berkembang entah apakah dia Covid yang yang marah kelihatan tahun 2019 ataukah dia ada di pertengahan 2020 kemarin nah jadi para ilmuwan sendiri masih bingung kira-kira Omicron ini merupakan perkembangan virus yang dari mana jenis Covid yang mana nah sehingga para ilmuwan sampai hari ini belum mampu untuk memberikan semacam alat ukur bahaya daripada virus Covid yang baru ini yaitu Omicron nah dari sini kita tahu bahwa kita bisa tangkap bahwa karena kejelasan yang dibawa ke dalam uang publik oleh ilmuwan karena belum mampu untuk meneteksi itu menghasilkan kebingungan yang makin 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 kental di dalam masyarakat contohnya beberapa hari lalu marak banget konten soal Omicron karena para orang dikatakan dia positif Omicron bila dia flu karena di jalan-jalan yang lebih banget orang bilang kita semua pada Omicron karena jadi kebingungan seperti ini yang terjadi di masyarakat karena saya ini keuntung jadi sebagai penggiat sosial saya berbicara hal-hal semacam itu saja berikutnya dalam perkembangan ternyata kalau dalam ruang sosial ada kajian-kajian dunia yang ternyata memandang bahwa Omicron ini sudah seperti produk kalau tahun kalau kita ingat di awal abad atau pertengahan abad ke-21 abad 20 itu Amerika menciptakan perang untuk menjual produk senjatanya nah ada kajian ekopoli tapi saya tidak bilang di Indonesia ini di dunia kajian ekopoli di dunia memandang bahwa ternyata virus-virus ini diproduksi sebagai satu perang baru untuk mereka menjual obat vaksin dan sebagainya itu kajian dunia secara ekopolitik tapi lagi-lagi bila kita kembali kepada riset dari para ahli ini adalah satu virus yang bermutasi berevolusi secara terus-menerus sehingga menyebabkan kematian yang begitu banyak dalam kajian yang lain tadi kalau kajian ekopoli kayak gitu dalam kajian apa dunia medis ternyata kita tidak boleh menolak ini atau kita tidak boleh mengkampanyekan ini sebagai satu rekayasa atau satu hal yang dalam teori konspirasi kayak gitu tapi kita harus kembali kepada satu pendangan sains yang kata Eric Trevor seorang ilmuwan asal Amerika menganggap bahwa untuk keluar dari masalah covid ini kita harus kembali kepada ilmu pengetahuan maksudnya ilmu pengetahuan ini akan membimbing kita membaca kemampuan virus ini bermutasi kemampuan virus ini menghasilkan jenis-jenis baru dan dampaknya terhadap masyarakat secara massal dan ketika kita tarik ke ramadhan maka kita perlu sejak hari ini memanti-wanti masyarakat untuk paling tidak memawas diri kalau secara ilmiah mempersiapkan apa-apa yang perlu disiapkan untuk ketika kita sampai di ramadhan nanti paling tidak omikron ini tidak lagi menjadi bencana yang terulang kembali ketika tahun 2020 dan 2021 kemarin kita rame-rame berkurung rumah berkurung kita tidak menikmati pada ramadhan sebagaimana mestinya ini yang saya mau tanyakan ke Zul terkait dengan pegiat sosial kan kita sama-sama telah melihat informasi di berbagai media heboh di mana-mana terkait dengan munculnya omikron ini umi virus corona umi umi sudah muncul terkait dengan pegiat sosial mungkin apa pendangan dari Zulfahmi sendiri melihat kenyataan yang ada kenapa sampai harus kalau dilihat sesuai dengan riset bahwa nanti muncurnya dia berkembang nanti bulan ramadhan bagaimana pendapat dari Zulfahmi sendiri melihat orang-orang apalagi terutama generasi muda yang menangkapi hal ini silahkan jadi menarik beberapa hari lalu saya membaca buku yang ditulis oleh satu buku soal sains soal pandemi sains dan kemanusiaan jadi dia yang kemudian dia tulis pengantarnya oleh Khairul Makin dia menjelaskan bahwa karena hari ini jadi kita kita melihat bahwa kenapa sih covid itu datangnya cuma di momentum-momentum besar kuat islam iya betul ternyata ini kalau hasil kajian secara ekopol kita memandang bahwa ternyata ini hal ini cuma jualan tapi ini lagi kajian akademik di ruang-ruang akademik ekonomi dan politik bahwa ternyata kenapa ini dibenturkan ke hari besar-hari besar keagamaan maksudnya adalah supaya isu ini dia naik jadi semacam semua momentum jadi ramadhan adalah satu momentum dan virus adalah momentum juga yang ketika bertabrakan menghasilkan momentum baru roncatan baru roncatan itu yang disebut sebagai satu tema baru yang akhirnya diserap jadi anggaplah kenapa di bulan ramadhan sebagian ada promosi saja dalam kajian ekopoli tapi lagi-lagi saya tidak merekomendasikan itu ini adalah hanya bahan kajian di ruang-ruang diskusi para ilmuwan dan para penggiat sosial bahwa ternyata kenapa covid hanya muncul di 4 bulan besar umat islam karena memang dia akan laku di pasaran ketika dibenturkan dengan momentum momentum besar umat islam contohnya kayak gini untuk produk laku produk senjata yang di produksi amerika laku maka amerika harus menciptakan perang perang itu akhirnya menjadi benturan yang menghasilkan produk mereka dibeli sama dengan covid untuk obat-obatan untuk vaksin dan seterusnya laku maka mereka harus menciptakan isu itu dan dibenturkan dengan satu momentum besar yang kayak ramadhan gitu tapi lagi-lagi saya ingin nanya kajian di ruang akademik dan di ruang-ruang diskusi tapi di momentum ini saya ingin merekomendasikan bahwa untuk kita menjemput ramadhan dan hari-hari besar ramadhan islam ke depan kalau yang tidak kita harus kembali ke dalam usuhan-usuhan para ahli pakar bidang ini untuk menjaga diri menggunakan masker mencuci tangan dan seterusnya agar kita menekan penyebaran penyebaran pada virus ini sendiri supaya ketika nanti kita berjumpa dengan bulan ramadhan kita berharap bahwa bulan ramadhan nanti iklimnya dinamikannya aktivitasnya tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya betul luar biasa jadi ditambahkan sedikit bahwa perlu pendengar ketahui bersama bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menatangkan satu bencana atau usiba kalau kita tidak penuh dengan dosa-dosa kalau kita ada dosa pasti Allah datangkan bencana untuk apa membersihkan kita dan mudah-mudahan di bulan ramadhan itu Allah membersihkan kita dari segala dosa-dosa kesalahan kita selama 11 bulan 11 bulan yang ada Allah bersihkan kita di bulan ramadhan itu dan insyaallah dengan hadirnya umikron bapaknya dari sebelumnya bapak yang peminya dari virus sebelumnya ini ya dengar-dengar kabar sih bahwa DP Bapa dan DP Bapa datang insyaallah akan ambil itu DP Anda jadi akan seterada virus ini seterada terkait dengan tema kita mungkin para pendengar ingin ikut tanya-tanya bisa di 091-3125521 atau di 0821-144-64708 mungkin ada tambahan dari Ustaz Arman bisa silahkan oh ada telepon kita terima dulu halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya dengan oh wata akhir sufu ya silahkan walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pak tahir ya bagaimana kabar sehat? alhamdulillah alhamdulillah ini kayaknya alhamdulillah sehat-sehat amin amin insyaallah amin mudah-mudahan kita di bulan ramadhan juga berjalan ibadahnya lancar tidak terjendala dengan apapun insyaallah amin amin mungkin bung tahir mau tanya mau tanya kepada nara sumber silahkan tentang musibah datang dari Allah ini sebenarnya orang yang tidak kemasi ini bukan orang sesuatu mungkin ada contoh seperti tadi bayasin bilang badan para berda'ah baca tulang balah untuk menjauhkan musibah tapi saya contoh sama ada yang hilarutang itu yang baca doa di masjid yang orang yang tidak datang di masjid tidak terlalu banyak makanya orang yang datang tulang balah itu kalah makanya untuk itu jadi perlu ustaz harus bahkan di pemerintah juga bahwa tidak perlu alasan yang muslim halus untuk kita menjaga ini bukan betapa bahwa jangan seperti dosa tidak terampun bukan tapi ini untuk kita berdoa sama-sama semoga musibah itu jangan Allah datang di tempat kita jadi ini fakta karena kita manusia juga kedua saya rasa saya bikin pertanyaan sedih karena saya binu saya rasa aneh kemarin 20 bulan suci ramadhan ini kemadaan yang paling kita pintai kemarin korona sudah versus ramadhan sekarang sudah vaksin semua korona sudah berlalu dia datang ramadhan ramadhan kerjakan lagi satu yang penyakit memang benar penyakit saya rata aneh yang penyakit dari mana sebenarnya ramadhan muncul dia juga muncul karena kita kalau apa kita suruh tangkat sebenarnya rukun islam sahadat sholat puasa kalau sholat berarti suruh tangkat itu rukun kedua puasa kalau kita terlalu lagi bagaimana ya jadi saya semua bingung itu maaf mungkin salah ini saya cuma bingung saya bernanya itu penyakit itu dari mana sebenarnya dia setiap ramadhan dia muncul terima kasih assalamualaikum warahmatullahi barakatuh silakan mau ditangkapi silakan kalau saya dalam perspektif seorang kita terima dulu nanya fansnya banyak jumat jumat buara hal assalamualaikum pak ustad haikal walaikum bingung tahir di bung din silakan bung din saya sependapat dengan bingung tahir tadi karena yang tahun 2021 itu corona versi bingung tahir versi corona versi tahun 2022 ini versi omikron jadi saya jadi bingung seperti bentahir dari mana saya sampai apakah penyakit itu datang sama-sama dengan ramadhan saya sudah selesai ramadhan omikron covid itu tidak ada berarti kalau tahun 2023 nanti nama apalah gitu sekarang kan omikron kalau mudah-mudahan sepertinya omikron itu tidak ada kalau masih ada juga 2023 nanti nama apa omikron omikron gitu saja siap siap bungdin di tolo apidore mungkin ditanggapi silahkan kita terima dong kita terima telepon dulu halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum walaikum pak imam ade pak imam ade kabar bagaimana bagaimana terima sehat ini cerita tentang corona ya saya betul saya kira islam itu harus faham tapi kita mencintai begini tidak perlu islam harus menyadari betul-betul bahwa kenapa sehingga dua ramadhan penyakit datang itu penyakit datang itu islam luah itu jangan kita tuduh senjata tidak terima penyakit jangan kalau kita aku itu kenapa dia datang boleh situasi seorang ini bagaimana ini ingin datang dalam buah puasa suami lihat di segala misalnya ada atau tidak dalam buah puasa tidak menuju di dalam ketumbuhan itu ada tiga malam ada tidak ada sampai habis betul harus bisa menjadari itu ini kenapa harus menjadari Allah kaya suruh coba bagi kita islam terima kasih walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Imam Ngade Pak Imam Ngade Pak Haji Halil ya harus kita pahami para pendengar dimanapun anda berada sebelum saya persilahkan kepada Zulfami bahwa harus kita ketahui kita sadari setiap Ramadan dari tahun ke tahun kita lihat masjid rame hanya hari pertama hari kedua hari ketiga setelah itu sudah hilang lagi kita harus sadar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah meneguru kita kenapa demikian harus kita sadar itu Allah datangkan bencana musibah kalau bukan karena dosa-dosa manusia berarti Allah tidak sayang kepada kita seharusnya kita sadar bahwa penyakit yang Allah datangkan ini membuat kita sadar untuk memperbahalui diri kita islah diri kita agar lebih baik lagi daripada yang sebelum-sebelumnya jadi kalau jangan kalau kita menyalahkan juga kepada pemerintah ini juga yang salah kita harus melihat diri kita melihat kesalahan kita kalau engkau sudah melihat kesalahan engkau maka engkau pasti melihat kebaikan yang ada pada diri orang lain dan kamu melihat kesalahan pada dirimu sendiri insyaallah Allah akan memperbaiki dirimu menjadi pribadi yang lebih baik lagi Allah akan angkat bencana ini mungkin tadi Zulfami bisa menanggapi tadi penanya dari Bung Tahir di Suko kemudian Bung apa namanya Bung Din di Tolu Atidore dan Pak Imam Ngade silahkan di tanggap saya pikir itu konklusi yang sangat disepakati oleh kita semua sebagai bagian dari umat bahwa ternyata seluruh bencana yang datang memang adalah apa yang yang kita kirimkan sebagai bagian dari sumber kita jadi kita mengirimkan dosa dalam bentuk tindakan yang kita konsistensikan dalam tindak laku kita menghasilkan jawaban dari Tuhan yang mahasiswa Allah yaitu mengirimkan bencana kepada kita nah disini disini karena ini waktu yang mungkin akan beranjak saya ingin memberi semacam garis lurus agar kita mendapat makna yang jelas jadi dari sisi saya akan coba tarik dari sisi sosial sampai ke dalam paradigma para ulang cendikiawan cendikiawan islam jadi memandang covid ini secara medis kita memandang ini adalah bencana virus yang jelas bermutasi dari waktu ke waktu membahayakan manusia dan itu jelas terjadi dari sisi ekopol geopolitik geostrategis memandang bahwa ini adalah perang dagang yang terjadi antara Amerika dan Cina yang dulu mungkin terjadi dalam perang fisik kini berubah menjadi perang biologi kalau ada beberapa pandangan cendikiawan muslim lebih sangat asik kalau mereka memberikan analogi bahwa Amerika Cina ini kayak yajus-majus dua apa enteras yang datang ke dalam perdamaat umat islam untuk mengubrak abrib tentaran kita tapi dari pelajaran ibu maju kita ternyata melihat bahwa Allah menjanjikan suatu kebebasan dari dua algojo ini dengan mengirimkan bala bantuan biologis lagi kalau beberapa kajian yang bersama ulama-ulama mereka seringkali mengutip Quran Sota 5 ayat 54 yaitu ketika Allah menyebut bahwa ketika mereka analogikan Amerika dan Cina ini berperang dalam perang biologis ini mereka membuat tipu daya maka sesungguhnya Allah itu yang sebaik-baiknya perencaraan makan kalau mereka membuat makan maka Allah akan merencarkan maka di atasnya sekar dari situ maka kita memandang bahwa akan-akan datang bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau virus ini menjadi bencana untuk kita maka yang kunci daripada itu adalah kita harus konsisten dalam ketakwaan kita harus istikomah dalam dakwah kita harus berjuang secara konsisten untuk memaksifkan Islam itu masuk dalam diri umat kita mengingat bahwa Musa bukan Musa yang mengelakkan Tungkat bukan Musa yang mengelakkan si Fir'aun Fir'aun tapi rahmat Allah ketika Musa datang ke Musa membawa berlarian dari pengejaran Fir'aun Fir'aun adalah penindas kita membayangkan penindasan Fir'aun adalah omikron ini maka Musa bergerak dengan umatnya masuk menuju laut merah itu ketika meliwati laut Allah ketika meliwati laut Allah membuka laut dengan rahmatnya bukan Tungkatnya Musa yang membuka membuka laut itu membuka laut itu tapi rahmat Allah ketika kita merawati lautan itu dengan rahmat Allah maka Allah menghancurkan penindasan Fir'aun dengan cara menurunkan rahmatnya lagi jadi itu laut yang terbelah itu ditutup kembali dan seketika barat tentara Fir'aun bersama dengan Fir'aun mati dalam suatu hentakan ombak yang sangat kuat di tengah lautan itu jadi dari sini kita menarik dari paradigma Islam paradigma sosial Islam bahwa ternyata kunci dari kita untuk menjemput Ramadan adalah membangun ketakwaan di dalam keistikuman kita untuk berjuang kalau kita tidak membangun keistikuman itu maka saya pikir rahmat Allah tidak akan turun tadi contoh kayak Kak Ekal yang bilang Kak Ekal bilang hari pertama hari kedua hari ketiga rame hari keempat kelima karena mulai SIP dan seterusnya ini menunjukkan bahwa kita tidak keistikuman sehingga kunci untuk kita menang melawan Omikron adalah membangun ketakwaan bukan lagi saling menyalah menyalahkan tapi membangun ketakwaan di dalam keistikuman kita untuk berjuang di dalam jalan dakwah di jalan-jalan mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita mungkin itulah konklusi bagi dari saya untuk menjawab seluruh pertanyaan yang disusupu diberikan baik para pendengar tadi Bung Tahir disusupu kemudian Bung Din di Tolu Atidore dan Pak Imam Ngade mudah-mudahan terjawab pertanyaannya ya dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan di Ramadan ini yang akan kita sudah tidak tinggal beberapa sebulan lagi ya Ramadan mudah-mudahan kita akan bertemu dengan bulan Ramadan dengan penuh kebahagiaan kita juga ibadah-ibadah kita dengan penuh keistikuman dan bisa lancar ya karena kami juga dari remaja masjid punya planning ke depan di bulan Ramadan akan safari dari masjid ke masjid lagi kalau sebelumnya kalau tiga tahun berjalan ini dari masjid ke masjid di kota Ternate mungkin setelah ini mungkin ada dari itu dari Tidore dari Sofi bisa mengundang kami ya Bismillah waktunya pemuda untuk berkibar mengibarkan bendera-bendera Islam di masjid-masjid insyaallah di bulan Ramadan karena bulan Ramadan ini adalah bulan dimana supaya kita memperbanyak amal ibadah kita mungkin Ustadz Arman ada tambahan sedikit silahkan baik terima kasih kesempatan terlalu berikan saya Ustadz dari sesuput dari Provinsi Maluku Tara sudah tentara sudah baik terima kasih atas pertanyaan tadi bagaimana caranya kita semua menyikapi tentang Corona atau Omikron ini sama saja DPI DPI tidak bawa Panyake jadi Panyake ini sebenarnya kita kembalikan kepada orang-orang pendiri masing-masing menikapi kita memulai dari hal-hal yang kecil dari pelingkungan yang paling itu kalau pendanganan daripada ilmu-ilmu medis pada orang-orang statement itu bilang kebersihan sebagian daripada iman nah bersih ini berarti kalau kita berpandangan hal-hal yang lebih dalam lagi yaitu harus kebersihan daripada iman disini ini bukan hanya bersih daripada lahirnya tapi juga batinnya batinnya jadi orang menyikapi omikron itu tidak jauh berbeda dengan corona kemarin-kemarin itu dia nah disini memang dengan munculnya corona atau omikron ini dia ini ya entahlah itu mungkin orang semua serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebab ini ada satu pesan salah satu ulama tertemukan di jaman di tahun 98 itu beliau punya cerama saya pernah kutip itu tentang perang ideologi perang apa nama analogi biologi sebagainya nah ini dia ini salah satu almarhum K.H.J. Zainuddin MZ beliau berpesan itu kan beliau bilang akan datang jaman akan datang suatu jaman dimana yang memang itu orang apa nama perang ideologi dengan munculnya berbagai macam penyakit penyakit itu bukan hanya penyakit apa nama ini yang dalam tubuh tapi penyakit penyakit jiwa penyakit jiwa itu bukan orang gila sebenarnya penyakit jiwa ini orang yang ya sudah mulai apa nama diorang eh sudah merasak pada dunia-dunia yang 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 negatif lah nah sehingga sehingga disini munculnya apa nama azab Allah melalui penyakit-penyakit dan lain sebagainya nah disini kita harus kembalikan kita harus intropeksi diri itu yang terpenting sebab ini entahlah itu mungkin permainan-permainan dari luar negeri atau apa jangan pernah menyalahkan pemerintah jangan disini kembali penyakit-penyakit apakah ini penyakit ini dia datang ini karena diorang yang ciptakan penyakit ini terhadap sebenarnya itu karena datang dari penyakit diri sendiri jadi mari itu berpikir pada hal-hal yang positif bekerja pada hal-hal yang positif dan lakukan amalan-amalan yang tadi apa yang Allah katakan sebab manusia semua yang ada di uji di uji dengan penuh apa mengikapi penyakit-penyakit ini harus banyak sabar katun tersabar itu akan jadi menyalahkan satu ini ini dia ini yang gara-gara dia ini pimpin kembali dia gara-gara dia ini begini menarik menarik ada penerpon ya halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terputus silahkan melanjutkan nah jadi untuk menyikapi apa nama ini baik corona maupun omikron di bulan ramadhan ini akan datang ini banyak-banyak orang bermuhasabah banyak-banyak orang apa nama itu berpikba melakukan hal-hal yang positif positif ini bukan hanya pikiran positif tapi bagaimana caranya mereka memediasi mereka 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 terutama mereka 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 untuk mereka untuk jangan boleh apa-apa mereka mereka di luar sementara mereka di sini kacau balau jadi paling terhadap dari terampai lingkungan-lingkungan dulu yang itu intropeksi diri bagaimana terus banyak-banyak terang berdoa apa yang diajarkan orang rasulullah terang mengikapi akan datang beroladan itu baca-baca kita tahan dulu ada penelpon halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya iya 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 abung din kacau sepenuh dengan pak hazir alil tadi tak harus pedarkan diri sebelum bulan ramadhan iya betul kita bensin supaya kembali dari bumi kisah bumi yang fanah ini iya yang fanah ini iya betul supaya tahun-tahun yang akan datang lagi jangan ingin penyakit-penyakit seperti itu jangan datang ke umat Islam dan maupun umat Kristen karena kita ini semua umat hanya berbeda agama saja tapi kalau penyakit tidak memilih Islam atau Kristen penyakit itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala itu kan tidak memilih umat Islam memusnah maupun muslim namanya benet-benet Allah sudah diberikan jadi kita semua harus ada harus mempersiapkan diri harus mempersiapkan diri harus mempersiapkan diri sebelum memulai Ramadhan terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh masih ada terganjal di kahekal berpikiran terkait dengan karena Julfahmi ini selaku pegiat sosial kita di dunia ini sekarang kita ketahui bersama sudah tidak asing lagi bahwa sekarang dunia ini mengalami tiga peperangan ada beberapa peperangan tapi yang saya pahamnya ada tiga pertama perang media itu pasti yang kedua perang ekonomi yang ketiga perang pendidikan selaku pegiat sosial menengkapi hal seperti ini mungkin ada gambaran sedikit kepada generasi muda untuk bisa menengkapi hal ini agar bisa lebih tercerahkan silahkan saya pikir sebagai generasi muda sudah waktunya kita mengambil semacam nasihat dari seorang cendikiawan islam indonesia almarhum profesor Kuntui Joyo mengatakan bahwa dalam menghadapi tentangan-tentangan ke depan berbagai macam peperangan perang biologi perang ideologi perang media dan seterusnya yang setengah terjadi hari ini itu kita harus kembali ke dasar dasarnya adalah kesadaran kesadaran kita harus diletakkan di atas fundasi keimanan keimanan fundasi keimanan itu yang nantinya menjadi akar kuat untuk kita bisa tumbuh menjadi pohon yang rindang pohon yang rindang maksudnya adalah pohon yang mampu untuk kuat menghadapi angin yang menerjang kita angin-angin itu angin yang terjadi di dalam peperangan mau itu biologi ideologi media dan seterusnya kalau kita punya kesadaran yang jelas maka tindakan kita akan selalu di desara terbaru itu kalau keimanan kita jelas maka ilmu dan tindak perilaku kita akan berakar ke situ sehingga kita akan melihat bahwa dinamika kehidupan ini akan menjadi kehidupan walaupun kehidupan ini adalah kehidupan yang fana ini akan begitu tenang bahagia nyaman dan seterusnya saya selalu bilang bahwa peradaban manusia yang sementara ini adalah semacam alat kita untuk menuju pada peradaban peradaban umat islam yang sesungguhnya peradaban yang kita yang Bihamka bilang adalah kehidupan setelah mati peradaban inilah peradaban yang sesungguhnya umat islam tapi yang ada di dunia adalah semacam alat kita untuk menuju ke sana sehingga di dunia ini kita perlu mengupayakan semaksimal mungkin untuk kesederhanan itu dia ada ke seluruh pemuda ke seluruh orang tua ke seluruh semua kita tahan dulu ada penelpon yang masuk kayak menarik sekali teman ini Assalamualaikum lanjutkan terputus jadi dari keadaan itulah kemudian kita berharap bahwa kita akan mampu menghadirkan peradaban yang didasarkan penentangan nilai keadaan kita siap luar biasa menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Zulfahmi bahwa harus kita ketahui bahwa kita hidup di dunia ini juga seperti orang hijrah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain jadi jangan kita berharap bahwa kita hidup di dunia ini menetap untuk selama-lamanya jadi lakukanlah kebaikan jangan pernah membuat orang lain merasa dirugikan dengan kehadiran kita jadilah seperti bunga yang menebarkan kebaikan walaupun berada di tangan yang telah merusaknya Allahuakbar jadilah seperti bunga insyaallah yang walaupun anda sudah tidak ada lagi insyaallah orang-orang akan menyebutkan kebaikan-kebaikanmu walaupun kamu sudah tidak bersama mereka ya para pendengar mudah-mudahan bermanfaat jadilah generasi muda yang selalu memberikan penerangan kepada generasi-generasi muda yang lain kepada seluruh masyarakat yang ada yang bisa melihat prestasi kita dan insyaallah akan menjadi nilai tambah jadilah seperti ya para pendengar mana pada julfami ini saya sangat bangga sekali karena beliau ini adik saya juga dulu sama-sama kami berkecimpung di bidang dakwah masih beliau waktu-waktu optimisme ayah sangat sangat luar biasa sekali ketika melihat sekarang julfami sudah sudah sukses insyaallah amin amin dan pendengar anda bisa ikuti kembali obrolan kita ini di channel youtube khasana mubarak ada beberapa sudah banyak mungkin sekitar hampir jalan satu tahun itu banyak sekali tema-tema yang kami upload di channel youtube khasana mubarak dan juga ini momen yang sangat luar biasa karena tadi sudah segudang pertanyaan yang masuk karena yang hadir juga narasumber sangat luar biasa terkenal penyanyi juga sangat wow Allah akbar beliau ini sangat terkenal dengan penyanyi saya ini hanya apa nama tamu sebagai pengantar salawat tapi sudah apa yang terbisa itu dia di jaman nabi nabi saja Allah keseberikan cobaan penyakit besar sabar dia terkunci pengendalian diri dan sabar menghadapi tantang jaman sebab ini perang global intinya perang global untuk menyikapinya berpikir pada hal-hal positif sebab ini terhormati kesan yang ditanya terhormati perbuatan bukan orang lain yang punya perbuatan jadi masing-masing terhormati sendiri terkait closing statement dari Jules Fahmi terkait dengan tema kita mungkin tema closing statement saya adalah bahwa karena tema ini sangat sangat sangat-sangat mengundang baru didiskusikan kembali insyaallah dekat-dekat perumadannya sangat trending dan begitu memicu respon publik sehingga sebelum saya kesini saya sudah berhenti-henti oleh teman-teman saya oleh keluarga dan seluruh untuk bicara terlalu berlebihan karena berbahaya saya merasa dalam peran akademik dan sosial jadi konsisten saya bahwa kalau kita omikron versus ramadhan maka kata tersebut ini mengundikasikan sebuah perang tapi perang yang ingin saya katakan bahwa perang ini harus dibawa ke dalam konotasi yang positif spirit keislaman kita yaitu bahwa untuk memenangkan perang kita sudah menemukan resepnya dari para pendahulu para nabi para sahabat yang telah memberikan memberitahu kita bagaimana caranya menelesaikannya kemenangan kemenangan sekali lagi saya bilang bahwa kemenangan musa melawan fir'aun itu bukan karena kehebatan musa tapi bukan karena kehebatan musa musa membela lautan itu bukan karena kehebatan musa tapi karena rahmat Allah dan rahmat Allah turun karena kesabaran mereka dalam keistikaman untuk beribadah beriman kepada Allah di tengah kejaliman yang terus dibuat oleh fir'aun bila hari ini omikron ini dibayangkan saja ini adalah satu perang yang virus biologi yang dirancang di dunia maka tugas kita sebagai umat muslim Indonesia adalah memperkuat kesebaran kita meningkatkan keimanan kita meningkatkan ilmu kita sehingga setiap langkah tindak kita selalu didasarkan pada riset dan saran-saran yang ilmiah dari orang-orang yang memiliki pemahaman di bidang itu dan untuk ke depan selain untuk ke depan kita berharap bahwa anak muda orang-orang seluruh kelangan meningkatkan sabarnya meningkatkan keistikamannya dan meningkatkan kepekaannya terhadap sains untuk menjadi semacam alat bukan bukan penduan untuk hidup tapi alat untuk menjalani kehidupan dalam makna kita mampu untuk menatasi penyebaran covid ini agar kita mampu menjemput ramadhan dengan kemenangan yang sesungguhnya itu kemenangan dalam ketakuan kira-kira begitu oke kalau closing statement dari saya sendiri terima kasih kepada kedua narasumber kalau closing statement dari saya sendiri yaitu marilah jangan kita was-was kita tetap memikirkan yang terbaik menuju ke ramadhan itu seperti apa manfaatkan diri kita dengan semaksimal mungkin semoga di bulan ramadhan nanti kita berharap bahwa ibadah kita akan tetap lancar-lancar saja dan insyaallah kita akan menjemput ramadhan seperti sebagaimana seorang kekasih menjemput kekasihnya Allahuakbar insyaallah seperti itu para pendengar dimanapun anda berada jangan jangan anda bosan-bosan untuk mendengarkan jumat bubarat dari edisi ke edisi jumat jumat ini ke jumat yang akan datang insyaallah kami tetap akan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa ada toko agama toko adat toko masyarakat semua kami akan hadirkan disini sebagai media pembelajaran dan pengetahuan kepada seluruh para pendengar dan mudah-mudahan obrolan jumat bubarat ini bisa memberikan pengetahuan yang sangat mendalam kepada seluruh para pendengar dan bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan seluruh para pendengar dimanapun anda berada saya Muhammad Haikal Lapitan mohon pamit dari ruang dengar anda sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang pertama yaitu Adinda Muhammad Zulfahmi F2OSA selaku Pegiat Sosial beliau juga sebenarnya mantan ketua BMI sangat luar biasa sangat cerdas tetap tingkatkan pengetahuannya pengalamannya bila perlu belajar setinggi langit karena tidak ada pernah batasan untuk kita untuk terus belajar dan yang kedua Al-Ustadz Arman Maneri selaku ketua badan dakwa dan sosial Komisariat Yayasan Al-Hirat Maluku Tara terima kasih Ustadz atas suara emasnya insyaallah jangan pernah bosan-bosan untuk bisa kami hadirkan kembali di obrolan Jumat Mubarak ya Ustadz dan jangan anda lupa nanti sekitar beberapa hari ke depan bahwa obrolan kita ini akan kami tayangkan di channel Youtube Hassanah Mubarak semoga semoga bermanfaat Wa kafavillahi shahidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semoga bermanfaat semoga bermanfaat